Ya pemilu masih lama ya, kemudian juga kampanye terbuka 16 Maret sampai 5 April, Dina. Dan berbagai cara ini disampaikan oleh para juru kampanye nasional untuk mengait dukungan pada pemilu legislatif 9 April mendatang. Optimisme juga ditunjukkan para jurkam dalam meyakinkan publik. Berikut ini beberapa cuplikan para jurkam nas dalam mengait dukungan. Masyarakat, warga negara Indonesia itu adalah tanda kutip pemegang saham daripada bangsa yang kita cintai ini. Jadi harus menggunakan hak pilihnya. Karena begini ya, saya tujun ke politik karena pertimbangan yang sudah jelas bahwa Indonesia lambat perkembangannya secara reformasi. Jadi kita ingin Indonesia cepat bangkit untuk menjadi negara maju. Untuk itu jangan sampai salah milih pemimpin. Itulah kenapa saya himpokan kepada seluruh masyarakat agar gunakan hak pilihnya. Dan gunakan sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin kita memilih pemimpin yang tepat yang mampu membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Kami mentargetkan bisa menang nomor satu di semua provinsi yang kami punya gubernur. Karena logikanya sederhana, kalau kita bisa menang di pilkada seharusnya kita juga menang di legislatif. Dan sampai saat ini Alhamdulillah kita merasakan peningkatan suara PKS di seluruh wilayah-wilayah itu. Kami melakukan survei per dapil secara rut secara reguler dalam satu tahun terakhir ini. Dan survei kami terakhir meyakinkan kami bahwa 57 kursi yang kami miliki sekarang di DPR ini mudah-mudahan relatif ada di tangan sekarang. Bahwa keberhasilan-keberhasilan yang dicapai selama ini di bawah kader demokrat yang memimpin negara ini adalah cukup luar biasa. Jadi jangan sampai mereka terkecoh dengan promosi dari tempat yang lain. Yang terkadang keberhasilan dari putra terbaik demokrat memimpin negara ini hampir 10 tahun. Yang luar biasa ini tergerus dengan isu-isu yang mungkin ya hanya sedikit saja mengganggu. Tetapi keberhasilannya luar biasa. Apa yang menjadi janji Pak SB pada saat akan menjadi presiden sudah dibuktikan dengan membangun Indonesia. Sudah dirasakan oleh masyarakat dalam rangka mengakhiri sampai dengan 10 tahun ini terlihat bahwa kemajuannya luar biasa. Kita sudah nunggu 10 tahun. Ini adalah tahunnya tahun PDI perjuangan. Tahunnya nomor 4. Semuanya harus kerja keras. Tidak, tidak ada. Tidak ada kemenangan itu dilakukan dengan kena-kena. Tidak ada. Semuanya bekerja. Semuanya dari pintu ke pintu. Semuanya ketok-kentok-kentok-kentok-kentok-kentok. Ajak tetangga, 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 RT, RW, luran, semuanya diajak untuk mencoblos PDI perjuangan nomor 4. Pilek itu akan menentukan Pilpres. Kalau pilih nanti menangnya menang telah, kalau pilih nanti menangnya menang utlah, Jokin, impresnya.